Intro Ya terima kasih Para penonton DamaTV yang selalu damai di hati Anda masih setia dan cermat di depan Kiprah Jati ini Ki Ini akhir-akhir ini dengan gegap Gempitanya Perkabaran lewat online ini Sampai di Malang sendiri beberapa hari yang lalu itu Hidup ikut seakan-akan uskoyono Tentang itu Tentang angkutan itu ya Ternyata sih gue gari ya di itunya Yang rame itu ya Di media sosial Di media sosial Malah saya begini Malah saya yang banyak sekarang Jadi jangan jenengan yang banyak saya dulu Perkaranya begini Perkaranya itu kan Pak Jenengan Sudah malang melintang di namanya Kalau zaman Bung Karno Kementerian Penerangan kan gitu Kalau ketika zaman Pak Jenengan Di zaman Orba menjadi Departemen Penerangan Nah saya justru begini Media masa Tulis ya Itu ada etika jurnalistik Di zaman dulu Sekiranya sampai sekarang Nah sekarang Pak Jenengan gimana Membaca Media sosial kita Ini Yang gadget ini Itu Menurut saya Itu nyaris gak beretika Nah itu Nah ini malah lepas sama sekali dari etika Baik etika politik Etika ideologi Bahkan etika kesarian saja Itu lepas Bahkan orang seenaknya sendiri Untuk mengupload Atau mengunggah Berita Yang menurut dia benar langsung diunggah Nah ini kalau menurut Pak Jenengan gimana Berkaitan dengan Kita masih berbicara sisi terang Yang digelapkan Itu kelihatannya satu sisi Yang mesti harus Kita waspadai ya Karena akhir-akhir ini Saya kembali memakai istilah amrik ya Karena di Jakarta itu ada Salah seorang warga sana Yang Nulis di dunia online itu Bangsa Indonesia itu kok masih tertidur Kok situasi pemerintahan sudah seperti ini loh Kalimat itu kan Kan waduh Kalau bagi orang yang dahan itu terus-menu Nanti digurujuk terus lah Setelah saya terus Lacak dari beberapa itu memang betul Jadi kita itu kadang-kadang Digarap oleh pihak lain Untuk sengaja dikacau balaukan Oleh karena itu Orang tua-tua khususnya ya Itu sudah mulai harus sadar Supaya keluarganya Anak-anak cucunya itu Bagaimana ada kesibuan Di desa-desa juga begitu Ada kesibuan-kesibuan Yang mengarah pada Kultur budaya lokal Itu mungkin Mungkin proteksi yang Yang sangat bagus Ditambah juga oleh Tadi semangat penjenian Supaya ahli-ahli agama itu Betul-betul Merefleksikan Pola pikirnya Yang relevan dengan Zaman sehingga Agama itu sampai Kapan pun sebenarnya Masih relevan kan Lalu semakin Ditinggalkan oleh Generasi itu kan Karena Teknis Penyampaiannya Nah inilah Fungsi penerangan itu Memang penting Karena Apalagi Geografis Negeri kita Yang terdiri dari Ribuan pulau Ratusan suku Itu sangat perlu Sekali Sangat perlu Sekali Sehingga ini Harus ditunjang Satu sarana Sarana itu adalah Misalnya Tower-tower Yang nanti Mempercepat Proses Komunikasi Komunikasi Yang kedua Konsepsi yang jelas Bagaimana Mentransformasi Pikiran-pikiran Untuk generasi muda Sehingga nanti itu Menjadi landasan Budi pekerti Yang ketiga Kurikulum Nasional Harus ditinjau kembali Mana yang penting Mana yang tidak Yang ketiga Transformasi Cara mengajar Itu harus Didasari oleh Faktor kejiwaan Yang akan Yang akan belajar Jangan sampai Anak-anak TK Sampai SMP Misalnya Diwolek Sesuatu Yang hanya Memenuhi otaknya Tapi tidak menimbulkan Kecerdasan Malah Fanatisme gelap Yang nanti itu Akhirnya akan Merepotkan Orang tua juga Dalam masa yang Kadatang Ini Monggo Masih ada waktu Penjeninan Apa Pesan-pesan yang penting Mengingat situasi Akhir-akhir ini Kalau kita Berbicara Sisi Terang Yang digelapkan Dari sosok Bung Karno Yang hebat Itu begini Satu Kemandirian Salah satunya Termasuk Mandiri politik Berkait dengan Komunikasi Tadi Memasang tower Ini Untuk Server Tertentu Atau Nyaris semua server Itu Sayang Kalau pengamatan Kita Ini tidak Tidak pernah Men sosialisasi Kepada Publik Yang ada Di sekitarnya Jadi Umpamanya Cara penggunaan Bukan penggunaan Programnya Itu bukan Tapi cara Menyampaikan Bahasa Tutur Di dalam Media Sosial Ini Ini kan Rakyat Tidak pernah Masa kan Tidak pernah Dididik Nah sedangkan Bung Karna Mengajari Itu Kemandirian Itu Sampai Di Sistem Informasi Itu Itu Mestinya Seperti Itu Sehingga Pendirian Tower Tidak Sekedar Nyewa Tidak Sekedar Menyewa Kepada Yang punya Tanah Tapi Masyarakat Yang ada Di sekeliling Itu Ajaklah Berbicara Untuk Server Tertentu Terus Ini Kalau Semua Mensosialisasi Maka Tidak Ada Jualan Pencok Di Media Sosial Memaki Belum Jelas Beritanya Kemudian Menjustifikasi Atau Mengesafkan Pendapat Itu Kalau Tidak Ini Tidak Benar Nah Ini Ruang Ruang Beginilah Yang harus Dibuka Nah Kemudian Kemandirian Bagi Bung Karna Kemandirian Politik Itu adalah Kesatu Keharusan Oleh Sebab Itu Kita ingatkan Termasuk Pemerintah Sekarang Bukan Memodali Partai Politik Dengan Meningkatkan Jumlah Rupiah Persuara Itu Yang Menjadikan Tidak Korupsi Bukan Kembalilah Ke Bung Karna Apa Yang harus Ditanamkan Masing-masing Orang Itu Harus Merasa Tuhan Selalu Mengawasi Dia Sehingga Agama Agama Itu Perlu Jadi Kalau Di Dalam Pemerintahan Itu Ada Apa itu Masyarakat Hindu Nah Datangkan Itu Seminggu Sekali Pergantian Sedemikian Rupa Ada Buddha Didatangkan Yang Mendengar Siapa Jangan Hanya Umat Buddha Yang Mendengarkan Seluruh Umat Nanti Kalau Jumat Jumat Pagi Datangkan Toko Islam Yang Mendengarkan Seluruh Umat Sehingga Basis Religiositas Itu Adalah Bagaimana Hablu Min Allah Dan Hablu Min Anas Itu Benar-benar Seperti Yang Dicitat Citakan Oleh Bung Karno Bersama Fonding Batis Yang Lain Nah Itu Kan Gitu Ya Memang Memang Benar Jadi Makanya Kalau Waktu Itu Yang Tadi Saya Ceritakan 63 Kenapa Saya Dibilitar Minta PKI Dibubarkan Saya Mendengarkan Rapat Begini Mereka Itu Waktu Saya Intip Pancasila Itu Kan Lokal Pol Nasional Tapi Komunis Internasional Ini Waktu Itu Saya Udah Gak Pulang Ini Kan Kesalahan Berpikir Komunisme Kesalahan Berpikir Komunisme Dimanfaatan Itu Waru Saya Mengadakan Perlawanan Tapi Untung Setelah 65 Sekolah Saya Dianggap Berjasa Dinegerikan Lalu menjadi Semua negeri Pindah Kedekat Lenteng Lalu Sekarang Kesanan Kulon Jadi Saya Saya Punya Andil Besar Pada Waktu Itu Syukur Ini Semua Bukan Kalau Pakai Istilah Saya Itu Bukan Karena Aku Aku Persembahan Saya Terhadap Ibu Bapak Dan Bapak Dan Itu Aku Indonesia Aku Indonesia Aku Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi Maksudnya Ide Ide Nah Itu Pokok Kalau Masih Ada Sesuatu Nah Begini Itu Dari Segi Ideologi Apa Itu Media Masa Kita Kita Ini Begini Kita Tidak Perlu Menjustifikasi Media Masa Pancasila Ekonomi Pancasila Kemudian Nanti Mungkin Jadi Ada Apa Itu Warung Pancasila Tidak Perlu Itu Yang Yang diperlukan Itu Ada Roh Ruh 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 Itu Harus Terlalu Menjiwai Dan Ketika Saya Menulis Di Apa Itu Di Sair Saya Saya Waktu Itu Baca Ini Sayang Sayang Saya Baca Ini Gini Pada Waktu Itu Tiga Hari Lagi Itu Libur Nasional Dalam Rangka Natal Nah Saya Tulis Sair Tentang Natal Nah Itu Yang saya Baca Itu Anak Kita Yang Katolik Jadi Ketika Membaca Itu Memangis Terseduh Memangis Katanya Apa Saya Menangis Bukan Bapak Kenapa Bapak Saya Yang Saya Kenal Sebagai Seorang Agamis Pengasuh Pendidikan Agama Islam Di Universitas Brawijaya Ini Kok Menulis Yang Sedalam Ini Tentang Agama Saya Begitu Menghargai Agama Saya Nah Itu Dia Sampai Nangis Nah Ini Apa Artinya Saya Tidak Ingin Mengatakan Aku Saya Itu Bukan Jadi Betapa Ketika Kita Menghargai Saudara Kita Saudara Kita Ada Rasa Terikat Saling Menghargai Nah Itu Memang Kalau Saya Cermati Perilaku Agama Itu Sebenarnya Berubah Itu Hanya Karena Tempatnya Kultur Manusianya Dan Apa Visi Misi Kepentingan Kelompoknya Itu Lalu Menjadi Bergeser Sedikit Sedikit Gitu Sebenarnya Kalau Kita Cermati Di Al-Quran Ada Kalimat Yang Mengatakan Kitab Ini Melengkapi Kitab Kitab Sebelumnya Dari Kalimat Itu Saja Sudah Jelas Bahwa Kalau Membaca Itu Saja Gak Cukup Gitu Loh Ya Benar Benar Tadi Itu Jadi Makanya Kalau Kita Berbeda Al-Quran Ya Berat Bacalah Injil Bagafat Gita Tripitaka Sama Feda Dan Seterusnya Itu Semakin Untuk Menguatkan Kita Sebagai Orang Islam Nah Demikian Juga Yang Hindu Yang Buddha Baca Kitab Kitab Hindu Injil Dan Sebagainya Itu Baca Juga Baca Al-Quran Supaya Menguatkan Agama Panjir Dengan Nah Gitu Karena Dan Saling toleransi Itu Ya Terima Kasih Para Penonton Dhamma TV Yang Kami Muliakan Jangan Sampai Lupa Kita Mesti Ketemu Di Ruang Kiprah Jati Dhamma TV Yang Selalu Dham Medi Hati Itu Setiap Hari Minggu Jam 19 Sore Dan Diulangi Hari Senin Jam 16 Sore Atau Jam 4 Sore Sudah Barang Tentu Dengan Permohonan kami Damai Selalu Damai Di hati Kepada Seluruh Siapa Aja Yang Mencermati Ini Terima 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 Ing Terima 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 kasih.